Yang pemirsa memasuki tahun politik, PJ Wali Kota Jambi Seri Purwaningsi menggelar pertemuan dekat tokoh agama Hindu untuk keberhasilan penyelenggaraan dalam pemilu di Kota Jambi. PJ Wali Kota Jambi Seri Purwaningsi menggelar pertemuan dekat tokoh agama Hindu di Kota Jambi bertempat di Pura Indragiriloka, Kejamatan Kota Baru. Turut hadir Sekta Kota Jambi Aridwan pada Kapis 18 Januari 2024. Dalam sambutannya, Seri Purwaningsi mengatakan dirinya sebagai pendatang baru meminta kepada umat Hindu untuk memberikan dukungan sumbang saran dan masukan dari pengurus umat Hindu. Dalam kesempatan ini, dirinya menyampaikan tahun ini memasuki tahun politik, yang sebentar lagi melakukan pemilu dan pilih. 150 umat Hindu yang menjadi binaan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia ini yang telah memiliki persyaratan memilih untuk datang ke TPS untuk hak pilihnya. Dikarenakan maksimal kepesertaan masyarakat Kota Jambi di Pesta Demokrasi merupakan suatu keberhasilan penyelenggaraan dalam pemilu di Kota Jambi. Sementara itu, Seri juga menanggapi kurangnya guru atau pengajar untuk agama Hindu. Ini merupakan sebagai perhatian dari pemerintah Kota Jambi. Untuk setiap anak generasi penerus dari umat Hindu ini, juga mendapatkan pendidikan dan bimbingan yang sama dengan peserta didik dari agama yang lain. Pertama kali ini, saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa yang pertama, kita memasuki tahun politik, yang sebesar lagi tanggal 14 Februari, kita melakukan pemilu dan pilih. Tolong 150 umat Hindu yang menjadi binaannya Paripada Nibudarma Indonesia ini, yang sudah memiliki perseratan jadi harus memilih, silahkan didorong untuk menuju ke TPS-TPS menggunakan hak pilihnya. Karena semakin maksimal kepesertaan masyarakat Kota Jambi di dalam Pespa Demokrasi, itu bagian dari keberhasilan penyelenggaraan pemilu di Kota Jambi ini.